Izbuk Tahrir ini didirikan oleh Sheikh Taqiyuddin Anabhani. Sheikh Taqiyuddin Anabhani ini kelahiran Beirut ya. Kelahir di Ijizim di Palestina. Meninggal di Beirut tahun 79. Beliau ini mendirikan Izbuk Tahrir yang mendanai Inggris. Pokoknya aliran-aliran yang menyimpang itu biasanya kenal dengan Inggris. Mengapa donaturnya? Sheikh Taqiyuddin Anabhani ini karena orangnya alim, pandai ya. Oleh Inggris dibikin organisasi. Disuruh bikin organisasi. Beliau ini pernah keluar dari kedutaan Inggris, Gokoper. Sampai di daerah yang namanya Nablus ya. Nablus di Lebanon. Ditangkap oleh polisi. Setelah digeledah ternyata isinya uang Inggris. Monster League. Ditanya, apa ini? Mahal apa ini? Lalu kata Sheikh Taqiyuddin, Aku tawarkan Inggris masuk Islam. Mereka gak mau. Maka aku ambil uperti dari mereka. Bilangnya uperti padahal bayaran dari Inggris. Karena organisasi ini yang mendanai Inggris, organisasi khilafah ini, orang Barat itu mau mendanai, kalau suatu pemikiran itu berbeda dengan mayoritas. Maka bagaimana ismut tahrir ini akidahnya berbeda dengan mayoritas. Kok berbeda ismut tahrir ini di dalam akidah cenderung kepada Muqtasilah? Apa diantaranya? Mereka tidak beriman kepada Qodok dan Qodil. Gak percaya para takdir. Kalau Ahlus Sunnah ini beri'atikad, bahwa semua perbuatan manusia dan apapun yang akan terjadi, adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Kalau menurut ismut tahrir, sama dengan syiah dan Muqtasilah, perbuatan manusia yang disengaja adalah ciptaan dan ketentuan manusia, bukan ciptaan dan ketentuan Allah. Jadi memang tidak beriman kepada takdir. Nah, faham Muqtasilah, syiah dan ismut tahrir yang seperti ini, kata para ulama, ini adalah sesat dan menyesatkan. Walaupun tidak dikafirkan. Tetapi sesat dan menyesat, menyesatkan karena gak beriman pada takdir. Satu tahun yang lalu, kapan ya ismut tahrir dibubarkan itu sudah berapa lama? Jadi sebelum dibubarkan, ada ustadz izmut tahrir empat orang datang ke rumah saya. Awal-awalnya nilpon, Pak Kiai, mausilatul rohmi. Saya gak tahu kalau ismut tahrir. Kapan kiai ada waktu? InsyaAllah tanggal sekian saya ada di rumah. Ini masih di luar kota. Ternyata setelah mereka datang sampai di rumah pimpinan ismut tahrir. Setelah bertemu, kata mereka, Pak Kiai, apa? Minta tolonglah, Pak Kiai dalam jerama, jangan membeda-bedakan ahlus sunnah dengan ismut tahrir. Mengapa? Karena ismut tahrir dengan ahlus sunnah sama saja, gak ada bedanya. Lalu saya bilang, kalau memang ahlus sunnah dan ismut tahrir itu sama, tidak ada bedanya, mengapa kamu keluar dari ahlus sunnah? Lalu masuk ismut tahrir. Mestinya kamu gak perlu keluar, karena sudah sama. Kamu ini keluar berarti beda. Berarti ini beda, buktinya kamu keluar. Akhirnya mereka diem. Jadi mereka ini kalau ngomong, bolak balik aja bicaranya. Orang ahli bid'ah itu di bolak balik biasanya bingung sudah. Lalu kata mereka, Kiai, apa bedanya? Loh masa tanya ke saya? Kan sambian yang ismut tahrir. Yang merasakan sambian, bukan saya. Yang jelas kalau menurut saya, kamu tidak beriman pada takdir, gak ada kodok-kodok. Kalau kami beri hatiqot, semua perbuatan manusia yang disengaja, adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Sementara menurut kamu, perbuatan manusia yang disengaja, bukan ciptaan dan ketentuan Allah, tetapi ciptaan dan ketentuan manusia. Iya, tapi kami beriman, bahwa manusia di dalam berbuat, itu ada kekuatan yang diberikan oleh Allah. Nah, itu bedanya dengan ahlus sunnah. Saya bilang begitu, itu berarti beda. Makanya jangan kamu sama-samakan. Bukan itu sesat berarti, karena di dalam kitab-kitab tawhid, yang diajarkan di pondok-pondok, seperti itu memang. Saya bilang begitu. Tapi, kami masih berkeyakinan, bahwa Allah mengetahui perbuatan manusia, sebelum manusia berbuat. Nah, teori ini yang menyebabkan kami, tidak mengkafirkan kamu. Jadi, orang yang tidak percaya kepada takdir, kalau berkeyakinan, bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan manusia, kecuali setelah manusia berbuat, kata para ulama, maka ini qadariyah yang kafir. Karena menganggap Allah itu bodoh. Dan ini qadariyah ekstrim, kelompok qadariyah yang pertama. Kalau ada qadariyah seperti kamu, meyakini, Allah tahu perbuatan manusia, sebelum manusia berbuat, maka berarti ini qadariyah yang kedua, yang hukumnya sesat dan menyesatkan. Cuman, kamu perlu tahu, keyakinan kamu, bahwa Allah itu tahu perbuatan manusia, sebelum manusia berbuat, ini adalah kelemahan ajaran kamu. Kata Imam Syafi'i, qadariyah yang tidak beriman pada qodok qadar, kalau didepat tentang ilmu pengetahuan Allah, biasanya terputus. Kok gitu, saya tanya perbuatan manusia yang disengaja ciptaan siapa? Kalau menurut kami ciptaan dan ketentuan Allah. Dia bilang, ciptaan dan ketentuan manusia. Saya tanya lagi, sebelum Allah, sebelum manusia berbuat, apakah Allah sudah tahu pada apa yang akan dilakukan itu? Sudah tahu atau belum? Dia tidak jawab. Kamu tidak jawab. Karena kalau kamu menjawab, Allah belum tahu, kamu kafir. Berarti menganggap Allah bodoh. Kalau kamu menjawab, Allah sudah tahu. Kamu akan saya tanya lagi. Gimana? Dia mereka. Pasti kamu menjawab, seperti pembicaraan kamu tadi, Allah sudah tahu. Kalau memang Allah sudah tahu, karena kata mereka, sebelum manusia diciptakan, Allah sudah tahu apa yang akan dilakukan. Saya tanya lagi, kalau memang Allah sudah tahu, apa yang akan dilakukan manusia, sebelum manusia diciptakan, lalu siapa yang membuat perencanaan perbuatan itu? Apa manusia, apa Allah? Kalau kamu jawab manusia, berarti kami bodoh. Kamu bodoh. Mengapa? Dia belum ada, sudah bikin perencanaan. Kalau kamu mengatakan, yang merencanakan Allah, itu namanya takdir. Cuma kamu bodoh. Tidak mau mengakui. Makanya kamu sesat dan menyesatkan. Ini sebut tahrir. Tidak beriman kepada takdir. Ini yang pertama. Yang kedua, izbud tahrir ini, tidak beriman kepada azab kubur. Padahal ini termasuk akidah, lusunah wal, jenah. Mereka gak percaya pada azab kubur. Yang ketiga, izbud tahrir ini, tidak beriman kepada imam Mahdi. Kalau kita beriman kepada imam Mahdi. Yang keempat, izbud tahrir ini, membuka keran pintu ijtihad selebar-lebarnya. Siapapun disuruh berijtihad. Loh, kalau begitu gak ada ulama dong. Kalau semuanya bisa berijtihad. Karena izbud tahrir ini, membuka keran pintu ijtihad selebar-lebarnya. Ijtihad mereka ngawur-ngawur. Izbud tahrir ini, pernah berfatwa, laki-laki perempuan, boleh merabah perempuan. Asal tidak syahwat. Itu di kitab mereka. Di kitabnya, Syih Takiuddin Anabhanim. Wa'an dalam san nisa, bi'gaydi syahwatin, lay saharaman. Menyentuh merabah-rabah perempuan, asalkan gak syahwat, gak haram. Misalnya cuma ingin tahu, ini lembut apa keras. Dan disitu, areanya bebas, terserah sebelah mana saja. Yang penting gak syahwat, cuma ingin tahu. Wah, wah, iya ini. Ini mereka. Mereka ini bukan hanya berfatwa, merabah-rabah. Mereka pernah mengeluarkan fatwa, berciuman lawan jenis, asalkan niatnya bukan berzina, gak apa-apa. Termasuk ciuman selama tinggal. Misalnya mau pergi kemana, lalu pamitan sama tetangganya, pakai ciuman, gak apa-apa. Mengapa? Yang penting niatnya gak zina, katanya. Ini fatwa mereka. Jadi mereka ini bahaya. Jangan dikira isbud tahrir ini. Gak bahaya-bahaya. Karena mereka merusak akidah ini diantara akidah mereka. Ajarannya masih banyak. Saya menulis buku berjudul, isbud tahrir dalam sorotan. Lalu setelah itu, karena saya berpolemik dengan isbud tahrir, di majalah Al-Kisah, majalah apa namanya ya? Majalahnya Habib-Habib di Jakarta itu. Al-Kisah. Di majalah Al-Kisah. Jadi majalah Al-Kisah, wancara dengan saya dengan isbud tahrir. Saya kasih wancara. Setelah itu, isbud tahrir ini mendatangi kantor Al-Kisah. Ngamuk. Mereka minta hak jawab. Akhirnya dibuat hak jawab, lalu saya jawab lagi. Setelah saya jawab lagi, karena jawabannya banyak yang minta dibuatkan. Buku secara khusus, saya menulis buku berjudul, Jurus Ampuh Membungkam HTI. Tahun 2012. Ini mereka. Karena mereka memang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang yang dibawa-bawa khilafah. Yang dibawa-bawa penegakan syariah. Tapi kalau gak percaya pada kodok-kodok, gak bisa khilafah ditegakkan. Gak bisa. Justru akan meruntuhkan kekuatan umat Islam. Mengapa begitu? Khilafah itu artinya kekuasaan. Bukan hanya jabatan. Umat Islam menguasai dunia. Yang dikuasai bukan cuma umat Islam. Tetapi bangsa-bangsa lain tunduk pada kita. Khilafah ini akan diberikan oleh Allah kepada kita. Syaratnya dua. Pertama, keimanan yang sahih. Seperti iman para sohabat dan ulamak salaf. Kedua adalah amal sholaih. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Artinya, imannya seperti iman para sohabat. Wa'amilus sholihat dan beramal sholaih. Imannya para sohabat ini adalah imannya Ahlus Sunnah wal. Jemaah. Kalau imannya sebut tahrir, bukan imannya para sohabat. Karena gak beriman pada kotak-kotak. Gak beriman pada yang lain-lain. Ini bukan malah menegakkan khilafah. Justru menghancurkan umat Islam dari dalam. Dan beramal sholaih. Kalau menyuruh merapa-rapak perempuan membolehkan ciuman. Bukan amal sholaih itu. Layas taklifan nahum fil'ar. Allah akan benar-benar memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi. Khilafah di muka bumi. Jadi khilafah itu artinya buah. Yang namanya buah itu berarti kita tanam pohon duluan. Pohonnya apa? Pohonnya adalah iman dan amal sohab. Ini sebut tahrir gak nanam pohon. Tapi pohonnya malah ditebangi. Lalu bilang buah dari mana buah mau didapat. Khilafah gak ada tokonya. Coba buah apel, buah jeruk. Walaupun kita tak tanam, bisa beli di toko. Khilafah ini gak bisa dibeli. Tetapi buah yang merupakan alugerah garunia dari Allah.